Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Kucing merupakan salah satu hewan yang disukai oleh banyak orang Sifatnya yang jinak buat hewan ini mudah diterima dan dipelihara Rasulullah SAW sendiri memelihara sekor kucing dan sangat menyayanginya Namun setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati Kucing pun tidak akan bisa lari dari ajal Lalu kemanakah arwah kucing setelah mati sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut kemana arwah kucing setelah dia meninggal Versi dari Magenta Islam Arwah kucing setelah mati Dalam ajaran Islam kita diperbolehkan untuk memelihara kucing Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW Beliau memelihara sekor kucing dan menamainya Mu'iza Namun dalam memeliharanya kita harus melakukannya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab Jangan sampai menelantarkannya Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti akan mati Pastinya rasa sedih datang jika kucing yang kita pelihara dengan penuh kasih sayang mati Semua makhluk hidup termasuk kita tidak akan bisa menghindar dari kematian Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Semua hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ini Diciptakan oleh Allah SWT Untuk membantu diri kita dalam menjalani hidup Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja Tetapi bisa menjadi ladang pahala untuk diri kita Salah satu contohnya adalah memelihara kucing Akan membuat kita mendapatkan banyak pahala Saat hewan tersebut mati Maka tugas mereka sudah selesai di dunia ini Hal ini pun dijelaskan lalu Ustadz Adi Hidayah dalam dakwahnya Hewan dan semacamnya Yang diciptakan di dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia Ada yang sifatnya jadi makanan Ada yang sifatnya jadi petunjuk Ada yang sifatnya jadi tanda alarm dalam kehidupan macam-macam Di akhirat nanti sudah selesai masa tugasnya Dia hanya kebutuhan dunia saja Kecuali nanti hal tertentu yang khusus oleh Allah SWT Diizinkan untuk terjadi Semua yang meninggalkan dunia ini sahabat beriman Hanya Allah SWT yang mengetahui nasibnya Lalu kita sebagai umat yang beriman Harus berbuat baik kepada setiap makhluk ciptaan Allah SWT Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap mengembar siarum lalu channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rupal Alamin Janganlah menyiksa hewan Walaupun kucing hewan yang jinak dan mengemaskan Masih ada saja orang yang menyiksanya Beberapa tahun belakangan banyak sekali kasus video penyiksaan kucing Yang dilakukan dengan sengaja dengan alasan yang tidak jelas Hal ini tentunya tidak boleh kita tiru Banyak pecinta kucing yang melaknat aksi tersebut Bahkan para pelaku akhirnya ditangkap oleh pihak yang berwajib Rasulullah SAW juga sangat jelas mencontohkan umatnya Untuk berbuat baik kepada hewan dan tumbuhan Tentunya kita sebagai umatnya pun harus menirunya Saat itu para penyiksa hewan Akan mendapatkan gencaran menjadi pengkuni neraka di akhirat nanti Janganlah menyiksa secara terang-terangan Malah dalam memelihara hewan saja Sudah dinilai sebagai penyiksaan Dan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Dijelaskan dalam hadis Jangan mengurung binatang hingga mati Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati Seorang wanita akan disiksa Karena kucingnya dikurung sehingga mati Lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum Dan tidak dibiarkannya memakan serangga Hadis riwayat Bukhari Muslim Sungguh perbuatannya sangat kecil Jika menyiksa hewan hanya untuk kesenangan semata Keuntungan berbuat baik kepada hewan Kita tinggal berdampingan dengan hewan dan tumbuhan Kucing menjadi hewan yang paling sering berinteraksi dengan kita Sifatnya yang jinak dan tinggal di sekitar kita Menjadi salah satu faktornya Tidak jarang juga mereka minta makan kepada kita Lebih baik kita memberinya makan walau hanya sedikit saja Hal ini akan membuat kita mendapatkan pahala sedekah Hal ini pun diterangkan dalam hadis Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang miliki hati atau cantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Serang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung Manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari Muslim Sekecil apapun perbuatan baik kita Allah Ta'ala akan membalasnya berlipat-lipat ganda Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun makin Taislam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya